Jelang penutupan bulan Maret 2022 ini terjadi peningkatan lalu lintas pergerakan pesawat di Bandara Internasional Minangkabau, di mana hingga selasa 29 Maret tercatat setidaknya ada 20 kali keberangkatan dan kedatangan penumpang di Bandara itu. Humas PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau, Fendrik, di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu 30 Maret menyebutkan, terjadi peningkatan jumlah penumpang yang cukup tajam, dari 2.000 hingga 2.500 per hari, menjadi 5.000 hingga 6.000 penumpang per hari. Peningkatan itu, Sambung Hendrik, merupakan dampak positif dari penerapan Surat Edaran Kemenhub nomor 21 tahun 2022, yakni terkait tidak diwajibkannya tes antigen ataupun PCR bagi penumpang pesawat yang telah 2 kali divaksinasi dan mendapatkan vaksin booster atau penguat. Namun jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi lalu, kondisi di Maret 2022 ini jumlah penumpang yang tercatat masih terbilang menurun. Sebab pada kondisi optimalnya jumlah penumpang di Bandara Minangkabau bisa mencapai 8.000 hingga 10.000 per hari. Di mana untuk periode saat ini, penumpang itu sudah mencapai di angka 5.000 sampai 6.000 per hari. Jadi dengan penerbangan itu sekitar 40 flight. Memang dibanding dengan periode ketentuan sebelumnya, itu meningkat cukup tajam. Namun jika kita bandingkan di saat kondisi normal sebelum pandemi, tentu itu masih di bawah target, itu masih 50% dari kondisi normal yang seharusnya kita jalankan di Bandara Minangkabau. Meski begitu, Fendrik memperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat. Sebab dalam beberapa hari ke depan akan memasuki momen bulan Ramadan, yang umumnya identik dengan tradisi mudik atau pulang basamuk. Adanya simpang siur di masyarakat terkait SE Kemenhub nomor 21 tahun 2022 tersebut. Fendrik meluruskan aturan tersebut hanya berlaku bagi calon penumpang yang telah divaksinasi lengkap. Sementara bagi calon penumpang yang baru satu kali divaksinasi, maka aturan wajib tes antigen ataupun PCR masih berlaku. Dari Kebupaten Padangparyaman, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!